Sebelum memulai pekerjaan pada hari ini, lakukan safety briefing terlebih dahulu dan jangan lupa untuk berdoa. Selanjutnya, siapkan chemical water detector untuk proses kualiti dan alat melindungi diri seperti safety vest, bum cap, safety glasses, earmuff, dan safety glove. Siapkan delivery receipt sebagai bukti penyerahan after kepada customer dan handy talkie untuk membantu proses komunikasi selama di lapangan. Jangan lupa jadwal pengisianmu hari ini. Sebelum berangkat, periksa kondisi kendaraanmu agar selama pengisian semua berjalan dengan lancar. Selalu gunakan sabuk pengaman ya. Selalu mengamudi dengan aman dan selalu ingat batas kecepatan 25 km per jam pada service road. Parkir kendaraanmu di area yang telah ditentukan ya. Pasang rubber block di depan ban untuk menjaga kendaraan dari hal yang tidak diinginkan. Ingat ya, menyiapkan tangga merupakan kewajiban petugas pengisian. Selanjutnya, hubungkan bonding cable terlebih dahulu ke badan pesawat. Pasang safety cone di area kendaraan pengisian, area underwing nozzle, dan area hydrant pit. Buka hydrant pit dengan menurunkan posisi badan dan tumpuan pada kaki. Hubungkan lanyard cable terlebih dahulu, kemudian cek kondisi pilot valve berjalan dengan aman. Baru hubungkan input coupler dengan hydrant pit. Setelah semua terpasang, kemudian pasang safety flag sebagai penanda posisi hydrant pit. Tarik selang underwing dengan posisi yang aman dan ergonomis. Membuka panel dan mengoperasikan instrumen view panel merupakan tanggung jawab airline. Lakukan pemeriksaan visual pada adaptor pesawat. Hubungkan selang pengisian ke pesawat udara, putar tuas poppet valve, dan yakinkan safety lock berfungsi. Jangan lupa untuk mencatat meter totalisator sebelum melakukan pengisian. Setelah pihak airline setuju, lakukan pengisian pesawat udara dengan buka pit valve. Buka delivery valve, dan tekan deadman control untuk melakukan pengisian. Ingat, jangan pernah mem-bypass deadman control. Setelah seribuliter, lakukan visual check dengan chemical water detector pada outlet setelah filter monitor. Tunjukkan hasil pemeriksaan visual, dan dapatkan persetujuan dari pihak airline. Setelah melakukan quality dengan visi jar, jangan lupa untuk melakukan penurasan ke dalam kolektor tank. Selamat pengisian, lakukan monitoring PDG dan catat flow rate. Setelah pengisian selesai, lepaskan deadman control. Lepaskan selang dari sayap pesawat, kemudian kembalikan selang ke posisi semula. Tulis total pengisian after, dan meter akhir totalisator pada delivery receipt. Tarik tangga ke posisi semula. Jika menggunakan hidran dispenser, ambil sampel 1 liter dari saluran sebelum filter monitor, atau pada titik drain som FOS untuk visual check. Selanjutnya, lepaskan input coupler dari hidran pit. Kemudian lepaskan kabel lanyard. Lepaskan banding kabel dari badan pesawat. Setelah pihak airline setuju dengan total pengisian pesawat udara, delivery receipt harus disetujui oleh kedua pihak, yaitu Pertamina dan pihak airline. Terakhir, petugas pengisian wajib melakukan pengamatan ABK, atas, bawah, dan keliling sebelum meninggalkan area pengisian. Ingat, selalu ikuti prosedur yang berlaku untuk keselamatan dan menjaga kualitas dari setiap pengisian pesawat udara. Terima kasih telah menonton!